Intro Halo guys, jangan lupa ya untuk nge-klik tombol subscribe seperti yang gambar di bawah ini Karena pada dasarnya, klik tombol subscribe itu gratis kan? Dan juga, itu membuat kami untuk jadi lebih semangat untuk bikin video-video yang beredukasi lainnya Dan kemudian, jangan lupa ya untuk klik tombol lonceng notifikasi Agar kami menjadi lebih semangat untuk upload video-video yang baik lainnya Dan juga, don't forget to hit like Halo sahabat Dunsaka, kembali bersama saya sehari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Sawi dan Karet Kesempatan ini, saya beserta keluarga datang ke Taman Wisata Bukit Tangkiling yang berada di Palangkaraya Di belakang saya, itu ada sebuah kolam yang cukup besar Di dalamnya, terdapat dua ekor buaya yang sangat besar Jadi, kami jalan-jalan ke Bukit Tangkiling Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu sahabat karet yang menanyakan Tentang persentase atau dari K3 Kadar karet kering Misalnya, di dalam pertanyaan, K3-nya itu 54% Karet-nya atau Bukit Tangkiling itu 10 ton Kalau dikalikan, berarti tinggal 5,4 ton adalah yang dibayar kepada petani atau kepada Tengkula Nah, kenyatanya seperti itu Tetapi, biasanya pabrik tidak pernah memberitahu K3-nya kepada para toke karet maupun petani karet Karena yang dinego itu bukan kadarnya, tetapi harganya Karena harganya itu bagi petani dan toke karet itu biasanya itu lebih penting Karena saya sering dengar, ketika mereka membawa karet itu ke perusahaan Mereka sering mengatakan, yang penting bisa kerja Artinya, bisa membayar semua biaya dan ada sedikit keuntungan cukup buat mereka Makanya, harga itu lebih penting buat para toke karet maupun petani karet Itu yang sering saya dengar dari mereka, yang penting bisa kerja Nah, pada kesempatan ini, perusahaan juga menegok dengan mereka adalah harganya Kalau harganya itu cocok, berarti sudah deal ke dua belah pihak, berarti oke Karet itu akan dibeli oleh perusahaan Tetapi, kalau misalnya itu tidak deal, berarti itu akan dinego ulang lagi Sampai kalau tidak deal, berarti karetnya harus dibawa pulang lagi Atau para petani maupun toke karet harus membawa ke tempat lain Nah, sekarang mengenai kadarnya Mengenai kadar itu, yang tadi saya sampaikan Perusahaan tidak memberitahu kepada toke karet maupun para petani Jadi, caranya bagaimana kita mengetahui kadar yang diberikan perusahaan kepada para toke karet maupun petani Caranya, sudah pernah sebenarnya kita bahas ini Tapi, mengenai kadar Bahwa notaring itu Notaring itu, itu didapat dari harga karya dunia dikurangi dengan biaya produksi Misalnya, harga karya dunia itu 25.000 rupiah per kilogram Sekarang, kita katakanlah biaya produksi per kilo di pabrik itu adalah 3.000 rupiah Berarti, 25.000 dikurang dengan 3.000 dapatnya 22.000 Itulah harga dasar yang diberikan oleh perusahaan atau diberitahukan perusahaan kepada para pengumpul atau para petani karet Nah, yang tadi ditanyakan 54% Kalau 22.000 harga dasarnya dikali dengan 54% Berarti, harganya per kilonya adalah 11.880 Itu, kalau dikali 54% Dan biasanya, kalau menenai notaringnya 22.000 Perusahaan hanya nego harga per kilonya dengan para petani maupun para pengumpul Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Kalau kita mengetahuinya adalah harga yang diberikan dibagi dengan notaring Tadi adalah 11.880 Dibagi dengan 22.000 Hasilnya pasti 54 Berarti, 54% Dari sinilah para petani akan mengetahui Berapa persen atau kadar yang diberikan oleh perusahaan kepada mereka Nah, untuk kadar Biasanya harus menjadi perhatian utama Tetapi, para pengumpul atau tokei karet maupun para petani Sering fokus kepada berat dari bokar itu Kita tidak bisa fokus pada berat Karena itu masih kotor Di dalamnya masih ada air Ada macam-macam kotorannya Dan itu ditimbang Misalnya dapatnya 10 ton Tetapi, kadarnya itu akan memotong atau memangkas Dari berat kotor tersebut Kalau kadar ini dikatakan berat bersihnya Kita harus memotong berat bersih dari karet ini Kering ya Berat bersih dan kering dari karet ini Dia akan memangkas Kalau 54% Berarti sudah 5,4 ton Berarti 54% dari 10 ton itu Karetnya yang berupa karet kering Bersih dan kering Nah, berarti yang dibayar oleh perusahaan itu adalah 5,4 ton kepada para petani maupun pengumpul Bukan 10 ton itu Itulah cara perhitungannya Maka para petani dan para pengumpul Saya sampaikan sekali lagi Buatlah karet yang bersih Semakin bersih dan semakin kering karetnya Maka pemotongnya semakin sedikit Kadarnya tinggi Kata 10 ton Kalau dapatnya misalnya 70% Berarti yang kita dapat itu adalah 7 ton yang dibayar oleh perusahaan Sedangkan yang 3 ton lagi Ini mungkin karena faktornya adalah Air yang masih ada tersisa di dalam Kotoran-kotorannya yang masih ada di dalamnya Biasanya kalau karet dari perkebunan Itu biasanya lebih bersih Kalau para petani sering dimasukkan Berbagai macam kotoran ke dalamnya Sehingga mengurangi kualitas dari karet tersebut Karena kotoran banyak Setelah di uji Kadarnya menjadi turun Karena kotorannya lebih banyak daripada karetnya Kalau bapak ibu sebagai petani Membuat karetnya itu lebih bersih Maka potongannya akan jauh lebih sedikit Itu caranya Demikian dari saya jawabannya Semoga bapak yang menanyakan ini Kalau kurang puas lagi Bisa ditanyakan kembali Terima kasih Semoga kita selalu sehat Sukses dan bahagia Serta menjadi orang yang luar biasa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!